Kami berfokus pada sejarah, kultur, religi, kunci, sosial, dan filosofi Nusantara. Di sini, dalam keadaan Nusantara, kami dibuat untuk terlalu lupa tentang kebaikan diri kita sendiri. Karena negatifnya nampak lebih menarik bagi kita. Sekarang, saya Sutoyo Rahato di Frans, membantu anda, untuk mengingat anda, untuk memasak anda, bahawa kita masih dapat menemukan kejutan Nusantara. Mereka adalah tempat besar Nusantara. Selamat sore, Pak Nanang Garuda, seorang video kreator. Tapi, lebih tepatnya adalah pengkoleksi, kolektor Garuda rasanya. Selamat sore, Pak. Garuda menjadi nama dan simbol yang tertanam dalam kehidupan Pak Nanang, sampai namanya Nanang Garuda. Apa yang Pak Nanang kagumi tentang Garuda? Munggu silahkan. Sebenarnya, kagum itu datang ke belakangan. Tapi yang muncul di awal itu justru keprihatinan. Jadi, awalnya kan saya memotret beberapa Garuda, simbol Garuda yang ada di kampung-kampung itu, kemudian kok bentuknya unik, tapi rakyat begitu happy, tulus memproduksi laman negara ini. Nah, dari koleksi yang waktu itu terkumpul sekitar 150 foto, tadinya hobi awal itu mengumpulkan hanya 27 foto untuk keperluan pameran, tapi menjadi hobi, lalu saya teruskan. Nah, di situ muncul pertanyaan, ini laman negara ini kok beragam ya? Harusnya kan ada ajuan atau patoan dasar pakemnya. Nah, ternyata muncul lagi pertanyaan kedua, harusnya ada sejarah nih. Nah, saya ingat-ingat kok kayaknya belum pernah nih waktu SD SMP SMP. Hanya tertimbun oleh penataran P4. Jadi, Pancasilanya kebak di Nabi, Garudanya di mana ini? Akhirnya matilah jawaban itu, riset, ketemu beberapa narasumber, dan kesimpulannya 11 Februari 1950 itu hari lahir laman negara. Nah, dalam rangka sosialisasi histori yang tertutup itu, nama saya, saya pake Garuda di belakangnya, jadi nanang Garuda. Kemudian, hasil riset dan koleksi saya, saya buatkan rumah Garuda, yaitu tempat wisata sejarah lah ya. Kemudian, dari riset itu menghasilkan satu tulisan, buku sekaligus judul tesis saya, Mencari Telur Garuda. Nah, judul itu, telur Garuda ini telur dunia asal-usul ya, sejarahnya Garuda ini. Kemudian setelah terbentuk rumah Garuda, pertanyaannya kemudian muncul lagi lah, ini telur-telur berikutnya netes nggak sebagai Garuda? Nah, akhirnya telur yang untuk masa depan. Jadi, rumah Garuda harus sebagai, bisa menjadi, selain kajian sejarah, juga tempat untuk menggodok, atau, apa ya, dalam tanda petik merancang, generasi muda yang paham dengan sejarah, dan kemudian lahir mereka sebagai warga negara Indonesia yang Garuda di dalam jiwanya. Itu sih, Mas. Dan telurnya sudah ketemu, Pak? Kalau dalam sisi sejarah sudah, kalau dalam sisi generasi ke depan banyak, tiba-tiba muncul ya, beberapa teman muda yang nggak tahu, ternyata juga kesambet Garuda juga, datang terus ngobrol kegelisahan yang sama, walaupun beda generasi, tapi mereka kok punya pikiran yang sama ya, gelisah dengan bangsa ini yang masih minder, masih feudal, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kami kumpulkan untuk membuat satu gerakan kecil yang tidak harus, apa namanya, tidak harus mengeluarkan biaya banyak, tapi tulus dari hati. Nah, akhirnya sudah ada sekian kota yang mendirikan rumah Garuda. Bahkan ada yang belum dikenal, hanya di Facebook, kemudian mau izin, minta pendapat, bikin rumah Garuda di kota kami, oh silahkan. Jadi ini ada di Madiun, Bandung, ada di Pujonegoro, ada di Bima bahkan, kemudian Bekasi, ini sahabat saya Mas Iwan, ini juga kolektor Garuda. Jadi akhirnya ada resonansi dari rumah Garuda ini. dan syaratnya mudah, hanya menempelkan panel yang berisi sejarah lahirnya Laman Negara. Kemudian koleksi lain, kegiatan lain, terserah, itu akan mengikuti kearifan lokal. Begitu Mas Iwoto. Pak, kalau sejarahnya, dari mana ini, Pak? Saya pernah dengar kalau logo apa, simbol ini berasal dari kerajaan, salah satu kerajaan di Kalimantan. Apa, bener? Ya. Pak Menang bagaimana? Ya, jadi yang kalau kita browsing, mencari jawaban siapa perancang Laman Negara, ini tahun 2006, 7, 8 puncaknya, kemudian sampai sekarang, ini internet dibanjiri informasi bahwa perancang Laman Negara kita adalah Sultan Hamid II. Jadi Sultan Pegaria di Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, saya tidak menyangkal itu, tetapi saya membaca data yang sama, analisis saya agak beda. Ini adalah rumusan dari tim yang dinamakan Panitia Lencana Negara. Di situ ada Ketuanya Muhammad Yamin, kemudian ada Ki Hajar Dewantoro, ada MA Palopesi, ada Raden Mas Ngapi Purbocaroko, ada Muhammad Nasir. Nah, kemudian dibalik itu ada visualizer yang menggambarkan gagasan-gagasan dari para tokoh tadi. Nah, Sultan Hamid II ditunjuk memang oleh Presiden Soekarno, Presiden RIS waktu itu, tahun 1950, sebagai Menteri Sonder Potofolio yang ditugasi untuk segera menciptakan Laman Negara. Kemudian dibentuklah tim Panitia Lencana Negara itu. Tetapi sebetulnya sejak tahun 1948, Ki Hajar Dewantoro bersama Muhammad Yamin, ini sudah membentuk Panitia Indonesia Raya. Tugasnya sama, mencari Laman Negara itu. Tapi kemudian ada agresi militer, ini terbengkelai, hanya berhenti pada kegiatan membuat sayembara, dan menghasilkan 15 desain waktu itu. Nah, hasil riset itu kemudian coba disegarkan lagi oleh tim ini. Kemudian ada beberapa perubahan, perbaikan, dan akhirnya final dilukis oleh orang kebangsaan Jerman, namanya Dick Ruhl Junior. Nah, beliau ini penasehat Kerajaan Belanda, tetapi sudah lama tinggal di Indonesia dan pakar semiotik, kemudian ahli membuat logo lambang heraldi, dengan hukum-hukum heraldi. Nah, beliau ini juga menulis beberapa udayaan di Indonesia tentang wayang, tentang batik, dan sebagainya. Nah, Dick Ruhl ini yang kemudian diutus Presiden Soekarno untuk menyempurnakan lambang yang sudah hampir disepakati bersama, menjadi bentuk yang seperti sekarang ini. Jadi ada penyempurnaan kuncungnya di belakang itu biar beda dengan lambang negara Amerika, terus arah cakarnya juga tadinya gini, kemudian menjadi gini, dan beberapa hal lainnya. Nah, dari sketsa terakhir Dick Ruhl Junior itulah yang kemudian Presiden mendisposisikan Sultan Hamid II untuk menggunakan desain ini untuk lama negara kita. Dan itu berproses cukup singkat, karena panitia ini dibentuk tanggal 10 Januari 1950, kemudian menghasilkan lambang 11 Februari 1950. Dalam waktu yang sekian, ini kan kelihatan maraton sekali, tapi kumpulan dari orang-orang jenius. Nah, saya menghargai Sultan Hamid II sebagai orang yang sangat sukses mengkoordinir seluruh gagasan yang masuk. Kemudian jadi jembatan ide-ide anggota panitia, juga keinginan Presiden Soekarno. Dan mereka sangat welcome dengan berbagai masukan, perubahan. Nah, saya bayangkan kalau itu terjadi zaman sekarang, bikin lambang negara, itu nggak jadi-jadi, karena orang-orangnya pasti satu kepentingan berbeda, kemudian kemampuan untuk mendesain juga beragam, software yang melimpah. Ini mesti nggak jadi-jadi, karena tarik ulur. Nah, waktu itu dalam waktu yang relatif singkat, sebulan berhasil. Nah, dengan tidaknya sekedar lambang, tapi muatan di dalamnya yang luar biasa. Begitu, Mas. Oke, oke. Nah, tadi Bapak kan mengumpulkan 30 gam, 35 gambar ya? Awal-awalnya. 127. 27. Dalam waktu seminggu, ketemu 27 spesies Garuda di kampung-kampung. Kemudian jadi hobi, saya pakai untuk ujian tesis itu, sudah mencapai 150 foto. Sekarang berapa, Pak? Nah, akhirnya saya agak malas motret, karena lebih cepat orang lain yang motret, kemudian dikirim ke akun saya. Jadi, ini hobinya nulari gitu. Oke. Pak, ini ada Garuda lucu nih dikirim. Wah, ini di sini, Pak. Jadi, ya simpang apa namanya, bersliweran Garuda itu berterbangan ke akun saya. Ya, tapi ya sesekali kalau misalnya Garuda yang saya temui memang unik, aneh, dan kadang-kadang ya dapat dari Pasar Loa, itu lucu sekali. Misalnya ada yang bertuliskan, Buneka Tunggelika. Jadi, Bineka Tunggalikanya itu ditulis menjadi Buneka Tunggelika. Ini saya belum tahu ini bahasa apa, tapi keren. Maksudnya lucu, unik. Nah, sekarang saya spesifikasinya koleksi Garuda yang unik-unik, yang jauh dari Pakem. Jauh dari Pakem tapi masih Pancasila. Ya, laman gara, buatan masyarakat ini kadang-kadang ya atas dasar cinta, tidak peduli lagi karena memang contoh konkretnya, standarnya tidak sampai ke mereka. Oke, oke. Apa itu wayang Garuda, Pak? Oh ya. Ya. Wayang kontemporer atau wayang apa? Bagaimana awalnya Pak Nanang menciptakan wayang ini? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa mencari telur Garuda itu akhirnya tidak hanya berhenti pada unsur sejarahnya. Saya harus menciptakan satu pencarian ya, generasi ke depan. Ini telurnya Garuda asli, netesnya, atau nanti netes malah jadi tikus, kardel, tunglon, dan lain sebagainya. Nah, itu apa ya, mengelisahkan tentu di masa depan kalau mereka yang lahir. Nah, media yang dipakai oleh rumah Garuda ini salah satunya adalah wayang. Nah, kebetulan lahirnya wayang Garuda ini kan menjadi salah satu unggulan dari proses disertasi saya. Walaupun tidak selesai, saya harus segera cabut karena sebelum di DO. Karena terlalu asik ya. Dan tidak mutu lah mungkin ya, membuat wayang di jaman now. Nah, akhirnya ketemu tokoh Tiai Gardala, singkatan akronim dari Garuda Pancasila. Orang lebih suka menyebut wayang Garuda. Ini adalah transformasi lambang negara yang pasif, hanya ada di dinding-dinding, di kop-kop surat pemerintah. Ini saya hadirkan untuk dihidupkan, biar dia tidak hanya sekedar lambang, tetapi juga memiliki cerita yang bisa dikemas sebagai media edukasi ideologi. Nah, dari wayang Garuda ini muncul kemudian, sesuai teori superhero, dia harus punya kawan dan lawan. Kalau kawannya Batman itu masyarakat Gotham City misalnya, harus dilindungi, harus diselamatkan. Nah, penjahatnya banyak bisa joker, bisa pingwin, dan lain-lain. Nah, saya juga berpikir itu. Kalau Garuda ini yang dilindungi kan seluruh Indonesia, penggambarannya akan rumit. Kemudian, nah itu ada lompatan, apa ya, sebelumnya sudah ada itu, cuman saya tiba-tiba, saya Garuda kan mestinya saya terbang. Kalau saya terbang, saya lihat Indonesia itu muncul pulau, peta-peta itu. Kayaknya diwayangkan lucu ini. Ya sudah, akhirnya jadi wayang pulau. Kalimantan, Sumatera, Kapuang. Saya lihat itu cantik sekali itu. Nah, kemudian dari situlah yang akhirnya dikembangkan dari cerita, mereka melambangkan bangsa Indonesia yang beragam. dan Garuda menjadi aktif di situ. Tidak menjadi benda mati yang disakralkan, dikultuskan, dicintai, tapi tanpa dihidupkan. Ya, ya, segitu itu. Nah, dari wayang Garuda ini, kita bisa bermain apa saja. Ada salah satu cerita yang Garuda ini kehilangan tamengnya. Terus terjatuh di hutan. Kemudian binatang-binatang ini berebut memakai tamengnya. Tidak ada yang kuat. Kayak palunya Thor itu misalnya. Ya, buat lucu-lucuan gitu. Tapi intinya adalah edukasi ideologi yang secara mandiri harus saya lakukan, karena ini tanggung jawab ya, kewajiban. Karena waktu SD, SMP ini penuh dengan suapan-suapan, keindahan Indonesia, kebaikan Indonesia, kejayaan Nusantara dan sebagainya. Nah, itu yang saya tagih hari ini, melalui wayang pulau, melalui wayang Garuda, melalui rumah Garuda dan sebagainya. Bapak tagih ke siapa, Pak? Ya, siapa saja yang tergerak hatinya, terketuk hatinya. Sekarang kita ngobrol apa-apa bisa terpancar luas kemana saja. Nanti kan ada yang nyetrum di sini. Nah, itu saja. Jadi saya tidak fokus pada pemerintah, penguasa, BPIP. Monggol lah, semua bisa lihat kok. Tinggal hati mereka yang mana yang tergetar. Nah, itu saja. Ya, khususnya memang kemasannya lebih ke anak-anak ya, karena nyangoni alternatif perspektif tentang Indonesia. Jadi biar tidak lihat yang horor-horor yang... Ya, begitu ya realitasnya. Tapi Indonesia bisa lho baik. Bisa lho kayak gini, gitu. Wow, itu seperti yang saya pikirkan juga, Pak. Iya. Kita hanya di... disodori yang jelek-jelek, Pak. Iya. Nah, Bapak pernah mengatakan, bicara wayang bicara dalam... bicara wayang bicara diri sendiri. Dan juga, Bapak juga pernah mengatakan, wayang bicara wayang. Apa yang dimaksudkan di sini, Pak? Silahkan. Nah, ini dia. Ini saya lupa ya ngomong di mana, tapi saya harus menjawab. Ya, ketika bergelut dalam dunia wayang, ini ya akhirnya ada analogi yang sangat kuat ya, bahwa ya ternyata kita ini wayang. ada sutradara, ada dalang yang menggerakkan kita, ya Tuhan. Nah, jadi kalau hari wayang sedunia, itu ya sebetulnya memperingati tradisi budaya adilung itu. Tapi juga jangan lupa mempelajari diri kita sendiri. Kita wayang yang baik enggak? Antagonis enggak? Atau apa ini? Ini berguna enggak saya wayang di dunia ini? Kan ada contohnya karakter-karakter di wayang kulit. Nah, kita yang mana? Jadi hari wayang nasional maupun hari wayang dunia ini sebetulnya cermin yang dasyat untuk manusia pada umumnya, untuk melihat siapa diri kita. Saya mungkin dalam rangka itu ya saya bicara itu. Kemudian wayang untuk wayang ya, wayang saya harus tetap terinspirasi wayang leluhur, yang luar biasa dasyat secara ekonografis, secara filosofis dan lain sebagainya. Dalam rangka melestarikan itu, saya harus membaca zaman bahwa tentu masyarakat sekarang, terutama yang milenial agak susah kalau dipaksa mencintai wayang ini. Maka saya membangun jembatan melalui wayang pulau ini, wayang Garuda ini, menjembatani milenial dan yang wayang purba, wayang klasik. Mungkin itu tadi, wayang untuk wayang. Jadi wayang yang saya buat ini ya untuk kelanggan wayang itu. Orang kalau sudah tertarik wayang saya, mudah-mudahan nanti dia cari akarnya, nanti ketemu ke klasik. Kemudian dari klasik itu dia bisa belajar banyak tentang filosofi hidup. Begitu Mas. Pak, selain Garuda Anda juga hobi pitik ayam. Anda menganggap ayam itu teman dan juga bahkan waktu Anda mengetik pun ayam ada di atas laptop Anda. Nah, apakah Bapak juga meriset karakter Garuda itu, Pak? Secara kehewanan ya? Jadi gini, ini yang banyak ditanyakan tamu-tamu musim juga, teman-teman juga. Garuda itu ada enggak satu. Kemudian dia jenis burung apa ungas apa apa ini? Atau makhluk mitologis saja. Nah, saya pikir jawaban yang menurut saya paling bijak adalah dia ada, dia termasuk dewa, dan dia real di dunia yang berbeda, dimensi. Jadi karena dalam agama Hindu dia adalah kendaraan dewa Wisnu, maka real dong. Nah, kalau itu susah dipercaya, kita tidak membahas di wilayah itu. Kemudian anatominya kalau Garuda ya seperti manusia, punya lengan tetapi kakinya berubah cakar seperti elang dan memiliki sayap dan kepalanya paruh elang. Tapi ada beragam variasi yang digambarkan orang tentang Garuda. Ada yang wajahnya manusia tapi berparuh. Ada yang memang elang, betulan. Nah, kalau yang ditanyakan yang saya pelajari juga, ini elang yang hidup di alam, elang realistisnya ada, realitahnya ada. Misalnya elang Jawa, kemudian yang kemarin saya sempat kecil lihat Flores Hawk Eagle, tadi elang Flores. Nah, ini yang saya lihat selain anatominya karena saya juga suka gambar, justru kemirisan nasib mereka. Nah, kalau lambang negara kita sudah dipilih dalam bentuk seperti itu, elang dalam jenis yang lebih spesifik Raja Wali, harusnya dong kita lebih hati-hati, lebih menjaga keberadaan mereka dari kepunahan. Nah, ini yang memprihatinkan karena masih ada perdagangan bebas, kemudian elang-elang itu semakin punah. Karena semua yang menjadi bagian bawah rantai makanan bisa dijual, tupai misalnya, tikus, sehingga dia juga kehilangan makanan. Nah, untuk memelihara elang ini agak susah izin ya, kemudian harus ada sertifikat dan sebagainya. Ribet ya, mungkin sampai 100 juta juga kalau ketahuan ilegal. Nah, maka kebetulan aja di rumah itu banyak ayam, kemudian kok ada beberapa yang dekat. Saya senang sama semua binatang sebetulnya. Jadi kucing, ayam, anjing, dan sebagainya, ya dia saudara dalam bentuk lain. Sehingga mereka juga merespon, ya tidur kadang-kadang datang di sebelah saya, ngasih sisa tikus dan sebagainya gitu. Jadi, ya biasa saja kalau itu. Tapi intinya, jago, ayam jago ini tidak akan mungkin bisa menggantikan elang. Karena secara postur saya, tapi ya sama-sama jenis unggul. Oh, udah nggak apa-apa lah. Jago juga jagoan. Nah, itu. Tapi ini mas, yang penting lagi lambang negara kita ini sebetulnya secara anatomik itu sudah bukan Garuda. Ini lambang negara ini. Ini sudah elang. Ini sudah elang. Oke, oke. Kalau Garuda pasti kayak lambang negara Thailand. Nah, ini kebetulan ini saya pakai kalung lambang negara Thailand, Garuda. Jadi orang Thailand ini lambang dan namanya sama. Namanya Garuda, lambangnya Garuda. Kalau kita, tinggal namanya Garuda, tapi bentuk wujudnya adalah elang jenis Raja Wali. Nah, kenapa begitu? Karena itu polemik yang terjadi dalam tim Panitia Lencana Negara. Nah, akhirnya kebijakannya muncul Garuda, Pancasila yang sekarang. Namanya yang tetap dipakai. Karena nama itu lebih jangkauan, filosofisnya lebih luas. Tidak sekedar binatang, tapi dia punya predikat dewa. Oke, ya. Memang kalau di Thailand memang garut, mereka ngomongnya. Garut, ya. Nah, berarti ini sudah prosesinya sudah beda, ya Pak? Iya. Oke. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa Bapak riset Garuda lalu sampai hampir di DO, Pak. Apakah karena Garuda itu, Pak? Sibuk dengan Garuda itu hampir di DO atau bagaimana? Tidak, sebetulnya risetnya sudah selesai di S2. Kemudian ya S3-nya ini, kemungkinan sih saya terlalu lama mencari bentuk apa yang bisa saya tawarkan untuk gelar doktor. Akhirnya muncul wayang, wayang Garuda ini. Nah, tadinya saya ingin menjadikan wayang ini sebagai bahan untuk film animasi. Tapi tokoh-tokohnya wayang Garuda dan wayang pulau. Tapi sepertinya tidak terlalu berkenan yang membimbing saya. Sehingga, oh ini kok pindah pedalangan aja kalau gini. Nah, sebetulnya pewayangan dan perfilman itu ya kerabatan. Justru nenek moyangnya film ini ya wayang kita ini. Tapi ya sudah, akhirnya daripada berlarut-larut, saya harus melepaskan diri dari kerangkeng akademis itu. Garuda ini harus dilepas. Akhirnya jadilah wayang, satu set, satu kotak. Sampai sekarang belum pernah dicoba untuk dijadikan film animasi. Mungkin akhir mengisi Ramadan ini ya. Akhir Maret ini, setelah pindah rumah nanti akan membuat kesibukan dengan teman-teman mahasiswa untuk memfilmkan wayang pulau dan wayang Garuda ini. Bikin serial ya, pendek-pendek gitu. Nah, saya merasa ini kebutuhan yang mendesak. Tetapi kalau saya harus korbankan kebutuhan masyarakat tentang informasi ini demi saya harus lulus, ini kelamaan, ya kalau lulus, kalau enggak, ya sudah, saya pamit saja. Saya pamit, enggak usah terus. Lapan tahun, Pak, sekolahnya. Separuh biaya siswa, separuh biaya sendiri. Ya, selesailah. Akhirnya saya lempar ke masyarakat dan nampaknya banyak yang menerima itu. Jadi setiap orang yang ketemu, saya ngobrol tentang wayang Garuda, wayang pulau. Tanggapannya lalu positif. Bahkan Profesor Matthew Isaac Cohen dari Inggris, itu ketemu seminggu kemudian langsung menulis di jurnal ilmiah dia, yang menyinggung tentang wayang pulau ini sebagai salah satu wayang kontemporer yang lahir di Jogja. Gitu sih, Mas. Dan Bapak sudah merasa sukses, Pak? Ya, belum. Maksudnya dibanding ambilnya S3-nya, gitu. Enggak. Ya, enggak. Saya agak risikan untuk memilih saya sukses apa enggak. Enggak, cuman kok kayaknya, ya itu jalan-jalan aja, dijalani aja. Kayaknya kalau kena depan aja di dinding, ya belok aja. Iya, iya. Oke. Saya setuju. Gak bisa digempur dindingnya. Oke. Sampai kapan Bapak akan berkarya Garuda ini, Pak? Apakah ini bentuk nasionalisme atau bentuk kesenian saja? Silahkan. Saya gini, kalau ngomongin Garuda ini karena terlambat banget disosialisasikan. Dan saya ternyata terlanjur cinta, ya sudah saya wakafkan sustra usia saya ini untuk ngomongin itu. Sampai tidak ada yang mau dengerin. Nanti saya akan selalu dongeng itu dengan rumah Garuda, dengan Wayang Kulau, dengan Kiai Gardala. Ya, paling enggak ada sesuatu alternatif yang bisa diwacanakan ke publik selain sejarah yang ada di sekolah. Nah, kayaknya ya pilihan ya, tapi saya merasa ya asik juga gitu. Asik makin banyak yang tahu dan selektif. Nanti, oh ini ternyata ini loh, punya pengalaman khusus tentang Garuda. Ini teman lama saya kenal bahwa baru cerita kalau dia punya sesuatu tentang Garuda. Dan lain sebagainya, itu yang ingin saya himpun. Kemudian menjadi suatu event tahunan Festival Garuda, kemarin sukses di Prambanan. Dan yang saya upload terakhir di Instagram saya, saya agak kecewa ketika nanti kalau ibu kota baru jadi pindah ke Penajam, Kalimantan Timur. Di sana tidak dibangun rumah Garuda atau Museum Garuda yang menceritakan kemegahan lambang ini. Karena Danau Pancasila sudah dibuat di sana, dirancang. Nah, saya ingin sumbangkan aja semua yang sudah saya buat ini ke ibu kota yang baru. Terserah mau diapain, mau dicemplong ke danau sana nggak apa-apa. Saya lepas, tapi saya akan berkreasi dalam bentuk-bentuk yang lain. Dan kemudian menjadikan 11 Februari menjadi hari nasional yang harus diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai hari lahir lambang negara Garuda Pancasila. Bapak, ini ada ya 27 orang, 26 orang yang join. Ini teman-teman Bapak semua atau bagaimana? Apa satu hobi atau bagaimana? Tadi kebetulan saya mengajar online, kemudian saya tersilakan kalau ada waktu ini bisa lah sebagai lanjutan mata kuliah ide kreatif. Ini kebetulan ada satu pihak yang menganggap saya kreatif penciptakan wayang dan lain sebagainya. Mungkin mereka ini, murid-murid saya ini. Ya, ada 26 berarti ini. Berarti yang absen sekitar 70-an, harusnya 90. Nanti saya lacak lah yang nggak datang. Sudah saya screenshot Pak, nanti bisa di... Dan ini Mas, beberapa rumah Garuda juga saya... Kan kami punya grup rumah Garuda yang ada di... Selain di Jogja ya. Mereka juga akan ikut kemungkinan ikut interaktif sore ini. Apa kegiatannya di antara rumah Garuda ini, Pak? Ya, yang periodik setiap akhir... Akhir... Awal tahun ya, awal tahun. Setiap Februari ya, membuat satu event. Tapi kalau yang rutin, ya kita terima tamu-tamu, kadang-kadang teman-teman PAUT, TK. Bahkan pernah dikunjungi teman-teman dari... Di Ciputra, eh Surabaya. SMP atau SD gitu ya. Terus kita sugi pertunjukan wayang. Kemudian juga membuat satu kegiatan yang... yang tidak lazim dalam tanda petik, dalam rangka untuk mencuri fokus. Nah, di situlah kita bisa memberi muatan yang... yang sebetulnya Pancasilais. Misalnya menciptakan karambol yang sangat biasa itu dimainkan. Tetapi di koin-koinnya itu saya tempeli stiker tikus. Ya, kemudian yang gaconya untuk memasukkan itu saya tempeli stiker KPK. Ayo, jadi pemain ini lomba menjadi KPK yang memasukkan tikus-tikus dalam lubang. Ya, itu pendidikan dasar antikorupsi lah. Itulah maksudnya. untuk lomba 17-an itu biasanya. Oke, oke. Terima kasih Pak Nanang atas waktunya. Keluar biasa ini. Sangat idealis sekali. Saya baru nemu ini Pak. Oh gitu. Saya itu asli Mojokerto lho, Pak. Oke, oke. Kelahiran Mojokerto saya. Mungkin bisa, apa namanya, suatu saat tak naik mudik Mojokerto mampir Surabaya. Siap, siap, siap. Berapa beri saya, Pak. Jangan lho, Bapak. Saya tunggu nih nanti ke rumah Garuda yang baru kita setting ini. Kalau pandeminya sudah lewat. Ya, nanti saya bisa share log. Oke. Terima kasih Pak Nanang atas suatunya. Terima kasih kembali. Salam Garuda. Salam Garuda. Begini ya. Oke. Salam Garuda. Selamat pag Boss.. Betapa Perjalanan.. Punak Maharaja.. Contohnya.. Apakah Celia.. Mojok scenery.. Ima.. Maastabila.. Hai.. nu.. Seng.. Koi merasa..